Bisa disisihkan dan didiminkan untuk dijadikan isi yang risoles melting Nah ini jadi kalau kulit pinggirnya udah mengering Kalau punya penggorengan yang lebih besar lebih bagus ya Oke sekarang kita siapkan ragutnya Bahan untuk isi yang risoles Bahan selengkapnya saya cantumkan di deskripsi box ya Biar gampang buat dicatat Jadi disini saya langsung masukin bahan dan liatin cara bikinnya Pertama-tama kita siapkan 2 sendok makan margarin atau mentega Atau bisa dimix dua-duanya terserah Disini saya punya margarin luben yang wanginya khas banget Cuman karena susah carinya disini jadi saya pakainya hemat-hemat Lalu kita tumis bawang bombay Tumis bawang bombaynya hingga wangi Setelah bawang bombaynya wangi kita tambahkan tepung terigu 4 sendok makan Lalu kita aduk Nah dia agak tampak berbutir gitu ya Gak apa-apa nanti kalau kita utuh angin susunya dia bakal jair Lalu kita tambahkan 200 ml susu Kita masukkan perlahan-lahan sambil diaduk Aduk rata Apinya agak dikecilin aja Kalau udah cukup rata dan mengental kayak gini Kita bisa masukin bahan-bahan yang lain Ayam rebus Yang sudah dipotong dadu Wortel Tiga butir wortel tadi Kita kupas Cuci Dan dipotong dadu Lalu direbus selama 5 menit Lalu kita tambahkan telur rebusnya Dan bisa kita bumbuin sekarang Lada Pakai setengah sendok teh Kalau masak buat anak kecil yang gak biasa makan lada bisa dikurangin ya Garam saya juga pakai setengah sendok teh Kaldu bubuknya saya pakai 1 sendok teh Lalu gulanya ini yang harus cukup manis ya Pakai 5 sendok teh Karena rasa kas ragu itu manis ya Lalu ini kita aduk sampai rata Tambahkan pala juga Saya punya pala yang ukuran kecil ini Saya pakai sepertiganya Yang terakhir bisa kita tambahkan Seledri Yang sudah dicuci dan sudah diiris tipis Proses yang terakhir adalah koreksi rasa Jadi dicicipin Kurang lebih Kurang apa Menurut saya sedikit kurang manis Dan sedikit kurang asin Jadi saya tambahkan 2 sendok teh gula Dan sekitar 1.4 sendok teh garam Palanya menurut saya juga kurang berasa Jadi saya tambahkan total pakai setengah pala Jadi kalau ragunya sudah tercampur rata dengan semua bahan-bahan yang lain Ini saya tambahkan kurang lebih 50 gram keju ya Jadi 1 gram-gram gitu Karena panas Jadi dia nanti pasti melt sendiri Bisa disisihkan Dan didinginkan Untuk dijadikan isian risoles nanti Tahap berikutnya adalah Membuat kulit risoles Di sini saya bagiin resep Yang pakai susu Jadi nanti kulitnya tuh lentur Tidak gampang pecah Kalau pasti gulung ya Bahan-bahannya adalah 150 gram tepung terigu 2 butir telur 1.4 sendok teh garam 400 ml susu Masukinnya perlahan-lahan ya Biar gampang Ngaduknya Dan yang terakhir adalah 2 sendok makan minyak goreng Lalu kita panaskan Penggorengan Anti lengkap Api sedang Sementara itu juga Saya siapin Bread grams Atau tepung panir Antara 1 per 3 Mungkin sekitar 150 gram Ini nanti biasanya Saya sambil Membuat kulitnya Terus saya gulung langsung Jadi nanti tahu gitu Butuh berapa kulit Jadi adonan kulitnya ini Nanti ada sisanya kan Itu kita pakai Buat membalur Sebelum di Kasih tepung panir Jadi kita nggak perlu pakai telur aja ya Beros telur Kalau pakai adonan ini Bukan pakai telur Itu biasanya nanti adonannya Selain lebih ekonomis Juga lebih merata Kalau penggorengannya udah panas Walaupun disini udah saya kasih minyak Dan disini sebenernya Kajian anti lengket Tapi biasanya Saya kasih sedikit Banget minyak gitu Di tisu kayak gini Untuk ngeratai Nah ini saya lakukan Di setiap pembuatan Kulit Resoles ya Caranya adalah Kita tuang Sedikit Lalu kita ratakan Terus sisanya ini Sisa adonannya Bisa kita balikin lagi Nah ini Ada bintik-bintiknya sedikit ya Buat saya nggak apa-apa Karena tadi pas ngaduknya itu Berarti nggak rata-rata banget Kalau mau yang mulus banget Bisa disaring adonannya Cuma buat saya nggak penting Soalnya ini nanti kan Resoles Masih dilapis lagi Dengan adonan Dan tepung panir Sebelum digoreng Jadi nggak perlu rata-rata amat Jadi ini tadi isiannya Saya siapin disini Terus saya pakein 2 sendok Untuk memudahkan Menaruh isian ini Ke kulitnya nanti Nah ini jadi kalau kulit Pinggirannya udah mengering Nggak perlu kering banget ya Sedikit mengering gitu Bisa kita tarik Dan kita taruh Untuk diisi Tapi penggorengannya Langsung kita siapin lagi Kita oles minyak Tapi langsung disapu bersih Usahakan jangan sampai Minyak yang tersisa terlalu banyak Jadi rata gitu Kita langsung tuang Adonan lagi Jadi ini bener-bener tipis ya Sambil menunggu yang ini matang Kita mulai ngisi Dan mulai digulung Jangan lupa tangan udah dicuci bersih ya Gulungnya kayak gulung-gulung dia aja Tuh jadinya lentur ya Kulitnya Biasanya nanti timingnya pas banget Yang satu ini selesai digulung Yang ini mulai kering pinggirannya Jadi bisa mulai ditarik Seperti yang saya bilang tadi Ini kita pake Sisa adonan kulit aja Nggak usah pake telur Pastikan tangan sudah dicuci bersih Jadi kita pake teknik dua tangan ya Kita lakukan sampe semuanya Terbalur dengan tepung pangir Sementara nunggu Resolesnya agak dingin Agak firm up gitu Dipulkas Saya panasin minyaknya Pake api yang cenderung panas Nah Paling bagus kalo goreng risoles tuh Di penggorengan yang agak datar gitu ya Jadi yang lebih terbuka Terus pake api yang cenderung panas Karena semuanya kan nanti udah matang Itu kita gorengnya nggak lama Ini minyaknya udah panas Risolesnya tadi juga udah keluar dari kulkas Jadi kita goreng Kalo punya penggorengan yang lebih besar Lebih bagus ya Karena lebih cepet gitu Terus kalo goreng risoles Jangan terlalu dibolak-balik ya Jadi cukup di satu sisi Terus nanti dibalik Sekali aja dibaliknya Terus nanti dibalik ya ini akhirnya jadi 16 dg ya ini beberapa nanti bakal saya makan langsung yang lainnya sisanya bakal saya simpen di freezer bisa bertahan sampai tiga bulan